Gak takut main basah-basahan kan? Ayo, ikut nih River Tubing, Femmes! Lokasinya yang gak jauh, masih di sebelah penginapan ini. Kalau dilihat sih, aliran sungai disini, lagi santai alias gak terlalu deras. Ini sih udah pasti jadi liburan yang murmer nih, alias murah dan meriah. Wits, walaupun murmer, bukan berarti gak memperhatikan keselamatan selama berriver tubing ria ya. Jangan lupa, pake perlengkapan pelampung dan helm. Sabar! Jalan kaki dulu nih, sampe titik start. Oh iya, alat-alat ini udah jadi standar keamanan. Kalau udah siap, berangkat! River tubing ini hampir mirip dengan rafting. Bedanya, rafting ini dia memakai perahu karet. Kalau tubing, dia pake ban karet kayak gini nih, Femmes. River tubing ini dikenal sebagai kegiatan meluncur bebas di sungai yang berarus ringan. Tentunya, memakai alat bantuan dalam mobil yang dilengkapi dengan tali khusus di bagian bawah. Jadi, bisa terlindung dari batu dan dudukan menjadi lebih nyaman, Femmes. Tinggal ikutin aja nih arus airnya, Femmes. Badan juga harus diseimbangkan ya, supaya gak jatuh. Jangan sampai kapok ya. Kalau saat meluncur, posisi badan ini bisa berbalik ataupun nyangkut kayak gini. Kuncinya cuma satu kok. Jangan panik! Tenang aja, Femmes. Mas-mas pemandunya, dia juga tetap waspada kok menjaga di beberapa pos. Oh iya, kegiatan ini seakan memacu adrenalin dan menghabiskan banyak energi juga nih, Femmes. Kalau musim kemarau, debit air di sini menjadi lebih rendah. Jadi, arusnya tenang dan alirannya lebih woles. Tapi, kalau lagi musim hujan nih, air ini dia bakar mengalir lebih deras. Waktu yang paling tepat sih, saat musim hujan. So, perkirakan waktu yang tepat supaya aman. Oh iya, jarak diver tubing di sini gak nyampe 50 meter. Walaupun jaraknya pendek, tapi tetap seru kok, Femmes. Abis main air, hangatkan tubuh nih, sambil nyeruput kopi marga windu khas di tengah. Oh iya, kopi ini berasal dari jenis kopi Arabica. Wah, ajib bener dah rasanya. Yang mau ke villa ini, gampang, Femmes. Jarak dari alun-alun Sumedang, cuma sekitar 3 km dengan waktu sekitar 45 menit. Lokasi tepatnya, ada di belakang kantor desa Citengah. Cukup jalan sekitar 30 menit aja. Nyampe deh di penginapan kece ini. Hayu atuh, liburan sambil refreshing pikiran. Haha, let's go! Lihat nih, hijaunya hamparan pematang sawah, ditambah sejuknya udara, dan arus sungai jernih. Wah, ini bisa bikin hati tenang ya, Femmes. Apalagi, pemandangan ini bisa kamu lihat dari penginapan sekaligus. Wih, juara deh view-nya. Bikin kamu baper, Femmes. Saat lagi butuh-butuhnya piknik. Hehehe. Bukan seperti hotel yang hanya menyewakan ruang per kamar. Dalam satu bangunan, terdapat beberapa kamar, Femmes. So, kamu juga bisa nih menyewa untuk satu keluarga. Asik deh. Unik banget, Femmes. Villa atau penginapan ini mengambil tema Back to Nature. Saat buka pintu, kalian bisa langsung disajikan pemandangan sawah serta aliran sungai. Bawaannya jadi pengen nyebur deh. Hehehe. Di sini terdapat tujuh villa, Femmes. Kamarnya juga bervariasi, mulai dari kapasitas 2 orang sampai 18 orang. Wah, bisa jadi tempat gathering sambil liburan nih. Soal harga, dibanderol mulai dari 200 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah. Tenang, bosku. Harga segitu ini masih sebanding kok sama fasilitasnya. Ada restoran dan kamar mandi yang dilengkapi air hangat. Balkon di lantai atas juga ada. Wih dih, udaranya suacu, Femmes. Jadi gak kepengen pulang deh. Kalau bosan di villa, kamu juga bisa nih jalan pagi di area persawahan kayak gini. Cocok deh buat lari dari kenyataan yang pahit. Hahaha. Wits, jangan lupa foto-foto, Femmes. Di sini banyak banget nih lokasi yang instagramable. Misalnya di jembatan bambu atau depan villa ini, Femmes. Walaupun di tengah sawah, di sini juga ada kolam renang. Ukurannya emang gak terlalu besar, tapi konsepnya infinity pool alias kolam tanpa batas kayak di Bali. Tepian kolam ini seganya dirancang seolah menghilang dan terkesan memanjang tak terhingga. Di sini, kamu bisa nih foto dengan latar belakang sawah dan aliran sungai. Wih, cakep kan? Siapa coba yang nolak kalau dikasih keripik? Ini sih pas banget nih untuk menemani waktu liburan dan cocok juga nih untuk oleh oleh, Femmes. Tenang aja, murmur kok. Gak bikin kantong bolong deh pokoknya. Keripik ini dibuat dari ubi cilembu. Keripik ubi ini berbeda loh karena teksturnya sangat ternyah. Katanya sih, Femmes, awal mula usaha olahan ubi ini milik Mak Utik ini dia udah ada sejak tahun 2010. Awalnya, ia hanya ingin membuat dodol ubi dan ubi panggang saja. Seiring berjalannya waktu, dibuat teh keripik ubi cilembu. Tokonya ada di desa cilembu, kecamatan Pamulihan. Uniknya nih, keripik ubi di sini memiliki beberapa varian rasa loh. Misalnya, balado, keju, coklat, jagung manis, dan bumbu rujak. Keripik ubi ini udah go international, Femmes. Penjualannya udah sampai ke Jepang. Malaysia, dan Korea Selatan. Keren kan? Biar gak penasaran, kita intip yuk proses pembuatannya. Femmes, ubi yang diolah di sini harus dari jenis ubi cilembu. Mau ukuran yang besar atau kecil, semua bisa diolah agar petani ini gak rugi, Femmes. Daripada ubi ukuran kecilnya dibuang atau dijadikan pakan ternak, mending diolah jadi keripik aja supaya harga jualnya tetap stabil. Pastikan juga nih, kulit ubi ini dikupas sampai bersih agar getah dan kotorannya hilang. Jangan lupa ya, ubi direndam dengan air, Femmes. Selanjutnya, ubi diserut, Femmes. Awalnya sih, proses serut ini hanya dilakukan secara manual aja. Karena meningkatnya permintaan pembeli, maka proses serut ini juga dilakukan dengan bantuan mesin. Kalau udah diserut, ubi kembali direndam dengan air garam untuk menghambat perubahan warna kecoklatan pada ubi yang sudah dipotong. Perendaman ini gak lama, Femmes. Cukup 10-15 menit. Ubi kembali dicuci 2-3 kali supaya lebih higienis dan mensterilkan rasa asin. Lanjut, goreng deh. Oh iya, gak boleh ngasal ya. Bisa-bisa tekstur ubi ini menjadi lembek dan gak layak dipasarkan lagi. Nah, Femmes. Proses goreng krepik ubi ini juga harus memakai minyak yang banyak dan panas, Femmes. Apinya juga harus besar agar panas minyak tetap terjaga. Sehingga tekstur ubi yang dihasilkan ini lebih renyah. Sebenarnya sih, Femmes. Ubi cilembu yang dipotong besar ini tidak cocok digoreng atau direbus soalnya kadar gulanya tinggi. Saat digoreng, ubi juga menjadi lebih mudah gosong. Sedangkan ubi yang direbus bisa mengurangi cita rasa khasnya. Kalau dijadikan krepik yang gini sih cenderung aman, Femmes. Biar kadar minyaknya berkurang, tiriskan dengan mesin spinner. Tunggu sampai krepik kering ya. Terus, masukkan ke dalam plastik dan siap dipasarkan. Untuk krepik ubi aneka rasa, tinggal dikasih bumbunya aja, Femmes. Kali ini sih, kita buat bumbu rujak untuk krepik ubi. Bahannya ada cabai, bawang putih, gula, daun jeruk, dan asam jawa. Blender bumbu sampai halus, lalu tumis sampai harum deh. Beri tambahan gula pasir, agar rasanya tidak terlalu pedas. Aduk dan masak sampai tekstur bumbu kental. Kalau bumbunya udah dingin, masukkan kerupuk ubi deh. Aduk hingga bumbu rujak tercampur rata. Jadi deh, krepik ubi bumbu rujaknya. Wah, pas banget nih, dijadikan cemilan atau ale-ale-ale. Kamu yang suka makanan pedas, jangan sampai ngajik cipin ya, nanti nyesel lo. Sekedar informasi nih, ubi cilembu termasuk dalam jenis ubi jalar, yang masuk dalam kategori ras lokal dari cilembu. Ubi cilembu terasa nikmat dan enak maksimal kalau dimasak dengan cara di oven atau dipanggang, Femmes. Rasa manis alami seperti madu membuatnya dijuluki sebagai ubi madu. Jadi jangan heran kalau ubi ini bisa dibilang spesial. Gak cuma manis saja, Femmes. Ubi cilembu ini juga kain nutrisi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Ubi cilembu juga rendah kalori, kolesterol, dan serat yang tinggi. Cocok banget loh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Apalagi buat kamu nih yang lagi diet. Femmes, warga ibu kota. Kata siapa healing pakemnya kudu jauh-jauh di luar kota? Ih, mana aja? Jakarta sekarang udah punya segudang fasilitas umum yang dijamin cucok bingo. Gak cuma buat aktivitas saja, tapi untuk piknik sambil merekan hari kelahiran dan hari-hari penting lainnya bersama keluarga. Wah, ini bisa banget nih Femmes. Yang pertama, bangun pagi sat-sat-sat-sat. Bisa langsung luncur nih ke tempat Ecopark. Lokasi ini bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta ataupun kereta komuter lain. Emang bisa ngapain aja si Femmes di sini? Bisa juga buat olahraga kok. Tuh, banyak yang olahraga tuh Femmes. Bisa puas olahraga kayak lari-lari cantik atau gerakan-gerakan apapun di area seluas 7,3 hektare ini. Karena setelah di revitalisasi, Taman Tebet alias Tebet Ecopark ini jadi lebih ramah pengunjung. Dan yang pasti Instagramable banget. apalagi di lokasi ikodiknya Infinity Link Bridge. Puhubungan antara Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan merupakan jembatan dengan tiang-tiang berwarna merah bergradasi. Meliuk membelapopohonan menyerupai angka delapan. Adem dan asrinya gak usah ditanya lagi ya Femmes. Next, selesai olahraga mari kita kui ke fasilitas umum lainnya di Ibu Kota. Geser sedikit ke arah Jakarta Pusat di Bundaran Hotel Indonesia. Ada yang baru nih. Dari jauh aja udah kelihatan tuh Femmes bangunan futuristik menyerupai dek kapal laut. Lokasinya persis di atas halte Transjakarta. Ini dia nih anjungan halte Bundaran Hotel Indonesia. Fasilitas publik ini sudah dibuka dan diresmikan sejak 15 Oktober 2022 lalu. Meski masih dalam tahap finishing tapi pengunjungnya gak main-main loh gak pernah sepi. Jelas aja ada satu spot yang diincar seluruh pengunjung di sini Skydeck dengan view patung selamat datang persis di belakang kita. Kayak gini nih. Wah. Tapi kalau ramai harus anterin dulu ya Femmes karena kapasitas maksimal Skydeck ini dibatasi hanya 20 orang. Jangan lupa siapkan akses masuk seperti kartu elektronik atau scan barcode lewat aplikasi. Puas nikmati pusat Ibu Kota dari ketinggian? Sekarang waktunya chill. Cari sejuk-sejuk adem di tengah-tengah Kijauan. Mudah diakses oleh transportasi umum dari Bundaran Hutan Indonesia lurus. Terus putar balik deh ke Kompleks Gelora Bung Karno. Bisa naik Transjakarta atau MRT. Terus jalan sedikit deh ke dalam melalui pintu 7 GBK. Tenang di sini bukan mau lanjut olahraga tapi duduk-duduk santai. Nikmati semilir angin sambil piknik cantik di hutan kota GBK. Cus bebas nih mau pilih gelar tikar dimana aja. Yang asik sih spot ini nih backgroundnya langsung ke gedung-gedung bertingkat di Ibu Kota. Pokoknya masuk ke area ini Fems akan dimanjakan oleh area terbuka hijau seluas 4 hektare. Gak cuma tempat piknik fasilitas lain juga ada dong kayak jogging track bangku taman kolam ikan dan musola. Cakep! Kalau mau piknik waktunya cocok ini pastinya di sore hari karena matahari udah gak terlalu terik Fems. Hiling mah gak usah pusing-pusing cukup di Jakarta aja masuknya geretong tinggal siapin aja ongkos dijamin gak bikin kantong bolong Hahaha Fems ada flying fox nih buat kamu yang ingin memicu adrenalin disini penghujung bakal diajak merasakan terjun bebas melewati sling baja di antara lembatnya pepohonan pastikan alat pengaman terpasang sempurna ya 1 2 3 Meluncur Setiap permainan disini disesuaikan dengan usia pengunjung Fems kalau gak berani mending cukup melewatin aja ya kalau mau menikmati sejujurnya udara perbukitan dengan pemandangan alam yang cantik tempat ini bisa jadi alternatif nih buat liburan bersama keluarga Fems nah buat warga Jawa Tengah dan sekitarnya ini mungkin bisa jadi pilihan untuk liburan murmer lokasinya ada di daerah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah kamu cukup membayar 15.000 rupiah dan 20.000 rupiah saat libur akhir pekan per orangnya Fems memiliki luas sekitar 5,5 hektare tempat wisata ini menghadirkan nuansa alam perbukitan yang sangat asri jalan-jalan sambil menikmati cantiknya hutan pinus menjadi pembuka Fems tempat ini juga cocok nih buat kamu yang doyan foto-foto pokoknya instagramable banget deh kalau belum puas kamu juga bisa menikmati fasilitas outbound dengan biaya tambahan ayo deh kita melintas jembatan gantung Fems tenang wahana ini masih sesuai standar keselamatan tapi tetep harus hati-hati ya gak cuma di Eropa aja ya disini juga ada salju loh eh bercanda ya Fems salju buatan ini berasal dari mesin khusus wah hitung-hitung ini bisa jadi pemanasan nih sebelum ke Eropa pokoknya liburan kesini sangat menyenangkan Fems apalagi ditemani dengan orang-orang tersayang kalau mau menginap ada juga loh villa yang bisa disewakan beberapa jenis villa atau glempeng ini bisa bikin liburan makin asik mau pilih yang mana bisa menyesuaikan budget liburan kamu nih Fems nah gak jauh dari kabupaten Karanganyar kita gisar sedikit ke kota Solo kalau kamu kebetulan lagi di kota Solo Fems cobain deh jalan-jalan keliling kota pakai bis tiket wisata work udara jangan lupa ambil tiketnya di didas perhubungan kota Solo ya Fems sekaligus sebagai titik awal keberangkatan armada bis warna merah mencolok ini menjadi bis wisata kota pertama di Indonesia sejak tahun 2011 Fems bus work udara ini mampu menampung 54 penumpang dipandu seorang guide kamu bakal dikenalkan dan dijelaskan berbagai informasi jalanan serta bangunan di kota Solo Fems untuk bisa menikmati wisata ini tiap pengunjung ini harus membayar tiket 20.000 rupiah bus bisa langsung berangkat kalau penumpangnya minimal 20 orang Fems konsep wisata bus tingkat ini sebagai salah satu media promosi kepada para wisatawan di kota Solo bus tingkat atau istilah kerennya double decker ini adalah adaptasi dari hop on hop off bus seperti yang ada di Thailand dan kota London Inggris di Indonesia wisata bus tingkat ini juga sudah ada di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung dalam perjalanan keliling kota bus ini juga akan berhenti selama 15 menit di beberapa titik Fems kemudian pengunjung diberi kesempatan untuk turun dan berfotoria di Monumen Soekarno yang ada di depan gelora manahan ini oh iya Fems saat ini bus wisata wargudara berangkat setiap hari termasuk Sabtu Minggu dan hari libur saja dengan jam keberangkatan ini pukul 9 pagi 12 siang dan 3 sore cobain juga ya Fems intip eits ini bukan intip yang artinya melihat sesuatu dari lubang ya tapi kurapan khas dari kota Solo sebenarnya intip adalah kerak nasi Fems tapi ukurannya jumbo kira-kira diameternya ini mencapai 30 cm intip awalnya sisa dari nasi Aron Fems karena didiamkan nasi menempel pada Aronan ini menjadi kering lalu intip digoreng sampai garing karena banyaknya permintaan intip akhirnya dibuat secara khusus cara bikinnya masih sama kok Fems dengan mengaruhi nasi kering tadi Fems beras dan garam menjadi bahan utamanya jenis beras yang dipakai ini bisa apapun bikinnya juga masih sama kok dengan memasak nasi setelah dicuci bersih beras dituang ke dalam wadah berisi air proses memasak ini disebut Aron Fems wadah kendi ini gunanya juga sebagai cetakan untuk membuat intip Fems 1 kg beras biasanya bisa membuat 4 buah intip tuh dalam sehari intip asal Solo ini bisa menghabiskan 1 kuintal atau 100 kg beras Fems artinya jumlah ini bisa membuat 400 buah intip wih dih banyak juga ya beras yang di Aron kemudian dipadatkan mulai dari bagian pinggir kendi ketebalannya berkisar 2 hingga 3 cm Fems dilanjut sampai ke bagian tengah hingga intip terbungkus sempurna tahap berikutnya masak intip dengan kompor gas 1 kompor tentunya 1 kendi intip ya jangan lupa Fems tutup kendi biar intip matang merata proses masak ini bisa berlangsung setengah sampai 1 jam intip kendi yang sudah matang tandanya kering dan keras Fems kalau sudah matang intip siap diangkat kendi harus langsung dimasukkan ke dalam baskom berisi air dingin juga Fems selain mendinginkan bisa juga membuat intip lebih mudah terlepas proses pelepasan intip bisa dilakukan dengan sodet sambal putar-putar bagian sisi kendi ya lalu keluarkan isinya dari kendi Fems tadaa udah kelihatan nih bentuknya tapi kondisi intip ini masih basah Fems jadi harus dikeringkan lagi nih di atas kompor proses pengeringan ini tidak dengan api secara langsung cukup dengan hawa panas dari memasak kendi proses pengeringan ini bisa berlangsung selama 4 jam setiap sesinya oh iya Fems intip primadona buatan Pak Sukiman ini mulai diproduksi sejak tahun 2002 dulu intip dijajahkan dengan sepeda ontel atau dititipkan ke pasar klewar kalau sudah kering intip ini sudah bisa digoreng kadar air yang minim membuat intip ini mudah merekah atau mekar proses menggoreng intip hanya bisa dilakukan oleh anak bungsu Pak Sukiman maklum Fems proses menggoreng intip ini lumayan sulit butuh teknik dan cara khusus tuh kalau gak biasa intip bisa pecah atau rusak intip tinggal dikasih gula merah cair aja deh gula cair bisa memberikan rasa manis lalu intip dikemas aja wits tetap harus hati-hati ya kalau gak intip ini bisa pecah Fems kalau hancur intip gak bakal laku dijual harga satu buah intip ini murah banget Fems satu buahnya cuma 8.000 rupiah wih jadi pengen borong deh kalau sampai di toko harganya naik 2 kali lipat wow soal rasa juara ada manis asin dan gurih enak juga kalau intip disantap sambil minum kopi atau istirahat siang betul mantul hehehe